Sudarlun personil Polres Aceh Barat membeku Afrizal Ilham Al alias Sangkot terkait kasus pembacokan terhadap Yusufa Rizal, penduduk desa Pelante, Kecamatan Arongan Lambali, Aceh Barat. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di Sumatera Utara oleh polisi dari Aceh Barat. Dalam kasus yang terjadi 14 Juni lalu ini, polisi ikut mengamankan barang bukti, obeng, baju dan celana milik korban serta kendaraan tersangka. Tersangka menyimpan dendam dengan korban yang juga bekas tetangganya itu karena yang bersangkutan pernah berkomunikasi dengan istrinya yang kini sudah meninggal dunia. Sekarang memang terpicu oleh dendam, masalah pribadi yang berhubungan dengan keluarga sehingga langsung menancapkan obeng ke leher korban sehingga mengakibatkan sampai dengan sekarang kondisinya buka berat. Sementara itu korban mengalami luka serius pada leher kanan dan kini masih dalam pemulihan di rumah sakit.